Bahkan satu hari itu, terasa nak Jika ni, plan nak ni, pagi-pagi, waktu semalam tu Nak buat Lima perkara Plan Sekarang datang pada, buang kan Plan, limu perkara nak buat sebuah hari Lepas bangun, aku nak Bapak? Supaya dikari Supaya dikari Untuk kau yang tiga, selesaikan rusak rumah kan Lepas tu, aku nak pergi bank Lepas tu, aku nak pergi Pasar Lepas tu, aku nak ambil anak Lepas tu, aku nak Ada beberapa agenda yang ada dalam diri dia lah Lepas tu, balik kasih sekalian Ada orang sibuk dengan agenda dia tersebut Yang tengok ada limu perkara tu, buang Dia tak sempat nak habiskan limu perkara tu Masa dah dah Malam dah datang dah Dan tu, buang dah Dah penat badan dah Selalu merasa bahawasannya tanggungjawab itu begitu banyak Dan tu, buang masa tak cukup Apalagi tu, tu pun dengan kesibukan dia tadi tu, tu pun dengan kita sekalian Dia tidak boleh melaksanakan kewajiban dia Tak pergi bangun tadi tu kemarin tu Tak sempat nak pergi semang masjid, semang subuh kemarin Tak sempat, asal pula Ustaz dah tengah jalan Ustaz tak sempat nak Selalu kena jam Ustaz Balik pun Ustaz, tak sempat Ustaz Kena jam juga Ustaz Lepas maghrib Ustaz dah balik pernah Ustaz Setempat nak, gila-gila Ini syurga-syurga kemarin kita Dunia dah bergambar Dunia dah bergambar Dan tak adanya nanti tumpang kesannya Nanti apa tumpang kita Setiap agenda kita itu selalu saja ada yang Yang tak sempat kita nak Tak cukup masa Dah sebenarnya masa ni siapa yang buat Pandai Hebatnya dia buat masa Merancang tu kita Masa Allah yang tentukan Dia yang tentukan Itu makanya tu Kadang-kadang adik saya rasa pada masa pelik saya tu Bangun subuh tu Salat subuh tu Kemudian buat kerja ini Ini semua tu Dan ketika kita Laksanakan perintah Allah Rasa masa tu Cantik je jalan Semua berjalan dengan kemas Dan kita pun seronok rasa Habis 9 masjid Semalam seronok Sebab baca berat Seronok Satu hari kita lupa ni Kita Mula-mula dah Mula-mula dah Buah-mula dah Tumpang Siapa tu Ketika kita dekat dengan Allah Tuan Puan Allah boleh Jadi selesaikan urusan kita itu Dia bantu kita Ketika kita lupa dengan Allah Tuan Puan Memang kita buat kerja itu Atas handas Memang keupayaan kita Itu atas handas Tuan Puan Memang atas usaha Kita tadi itulah Itu bezanya Ketika kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita buat kerja Buat kerja adalah Memang atas Allah akan ganjar kita Kepada usaha kita Itu yang namanya Manjadah wa jadah Siapa yang sempur Dia Allah akan bagi Memang itu Menang-menangnya Cuma memang Kena sembuh Sembuh betul lah Kalau dia tak sembuh Memang tak jadi Tapi Tuan Puan Kalau kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak lupa Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan Maksimalkan Usaha kita itu Walaupun sebenarnya Usaha kita adalah Mungkin 50% Tetapi Tuan Puan Keberkesalan Daripada usaha kita itu 100% Kalau berlaku dengan kawan Tuan Puan Kawan itu sebenarnya Usaha sama dengan kita Tuan Puan Tapi kita tidak lupa Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dia tengok-tengok Eh kamu ini senang Boleh selesaikan kerja ini Aku ini berkian-kiannya Tolonglah aku Ini minta tolong Tolong Pada masa kita sama aja Hari kita sama saja Kita berbeza Apa rahasia dia buat Itu adalah Dekat dengan Allah InsyaAllah Allah Mungkin lah Tuan Puan Allah macam nombor Allah extendkan Boleh ke accent Boleh saja Puasa Allah subhanahu wa ta'ala Itu maksud Tuan Puan Allah panjangkan umur Allah panjangkan umur Itu menurut pendapat ulama Ada beberapa pendapat Di antaranya Katakan Panjang umur adalah Dia tetap Ajal dia 60 tu Tapi Ajal 60 tu Tempoh 60 tu Tuan eh Dia macam orang yang Umur 100 tahun Amalan yang dilakukan eh Kerja-kerja yang dilakukan eh Seperti amal orang yang kerja 100 tahun Itu maksudnya Itu maksudnya Masih 60 lagi Tapi apa Kalau kita lihat Amalan itu Macam orang Buat amal 100 tahun Maksudnya Jadi itu Apa dikasih sekarang Mengapa boleh jadi Macam itu Itu Amalan yang extend Tadi itu Saya maksudkan Ajalin kata Kalau 100 tahun Maksudnya Maksudnya 20 panjang Bagi dia Mungkin jadi 40 panjang Sebabnya Ya amalan itu Dia Macam itu Itulah amal kebaikan Kebaikan tu Seringat ada orang Yang aktif tu Maksudnya Aktif Sosial Aktif Sosial Maksudnya Ada lah Bantu bentuk Amal-amal Kalau kita tengok Sibuknya Makcik ni Bekerja ke sana Bekerja ke sini Sibuknya Banyak Benda-benda Yang dia buat Kita tunjuk Makcik ni Bumbu dah macam Ni pun Buat lagi Jelas Seperti Ada orang Tak macam tu Kita tanya Akak tak Tak penat Alhamdulillah Ustaz Ada jelas Tenaga Sikit-sikit Banyak Kita biasanya Kalau pun Kedit-kedit Semua Tumpuan Balik Tumpuan Ini tak Lumpuan Dia sudah Penat-penat Di siarang Tersebut Tengok-tenok Muka dia Dekat masjid Lumpuan Bantu Pulang Orang Ke masjid Tumpuan Di mana Tenaga Ini dia dapat Di mana Tumpuan Ini dia dapat Ini adalah Muka Allah Subhanahu Jadi Oleh itu Tumpuan Dikasih Sekali Yang sangat Kita pentingkan Di dunia Ini adalah Bagaimana Kita dekat Dengan Allah Dan Allah Akan Bentuk Sempurnakan Amal Kita Sempurnakan Kerja Kita Tapi Sekiranya Kita Sibuk Dengan Berbagai Urusan Lumpu Allah Subhanallah Tumpuan Tali Dunia Sudah Dikat Dan Makin Teruk Kalau Umur 50 Tahun 60 Tahun Sambut Kesibukan Tumpuan Bahkan Ustaz Tumpuan Saya Sibuk Dengan Serikat Ustaz Dia masih Macam Itu Tumpuan Dikasih Sekali Selah Hari Bulan Tumpuan Dikasih Sekali Ketika Allah Memanggilnya Dunia Ini Mengikat Dia Tari Panjang Menjera Dia Dia Nak Minta Lepaskan Aku Lepaskan Aku Semua Tidak Lepaskan Sebab Apa Terikat Dan Dia Pergi Dunia Ini Tumpuan Pergi Dengan Rasa Ya Allah Tak Persiapan Langsung Untuk Apa Terikat Habis So Ustaz Berkongsi Tumpuan Sebenarnya Ada Orang Makin Tua Makin Berumur Tumpuan Sedikit Demi Sedikit Tumpuan Projek Tak Menjadi Ustaz Masa Muda Muda Dulu Ustaz Memang Projek Dah Syak Ustaz Tapi Sekarang Nampak Sikit Demi Sedikit Dah Kurang Ustaz Macam Mana Ustaz Ada Doa Untuk Menabatkan Lagi Ada Petua Tak Nak Boleh Menambahkan Menambahkan Tadi Jawabannya Tambahkan Jelah Pergi Masjid Tambahkan Jelah Baca Tuhan Tambahkan Jelah Beribadat Pada Allah Subhanallah Maknanya Allah Sudah Tolong Dia Untuk Melepas Sedikit Demi Sedikit Ikatan Dunia Ini Kepada Dia Dan Semestinya Sebelum Dia Bumur Tersebut Dia Kena Serah Usah-usah Dunia Untuk Kepada Batis Yang Baru Sehingga Bumur Tama Enak Duduk Sampai Mati Juga Mesti Dekat Sedikit Sedikit Alihkan Lepaskan Sehingga Dia Meninggalkan Dunia Ini Semua Tetap Steady Berjalan dengan Baik Dan Dia Pun Dengan Dengan Persiapan Jadi Tunggu Niki Sekerak Nidik Nidik Ini Tadi Tidak Minta Projek Banyak Lagi Tunggu Banyak Nah Untuk Apa Projek Nak Bangun Ini Bangun Itu Okey Tak Apalah Niat Baik Yang Bagi Saya Tunggu Projek Saya Okey Kebetulan Memang Saya Dik Antara Saya Buka Satu Akademi Sekarang Akademi Dan Kerdowsi Saya Buat Dan Saya Sewo Tempat Dekat Mutiara Damansara Kebetulan Dekat Dengan Rumah Saya Antara Yang Yang Ini Visi Saya Tunggu Satu Hari Ini Menjadi Satu Platform Bagi Saya Untuk Kuat Kebaikan Kalau Saya Mati Ini Akan Tunggu Terus Ini InsyaAllah Salah Satu Jujudah Saya Mungkin Kalau Untuk Jadi Dari Kolej Mungkin Satu Hari Mungkin Bukan Sekolah Ini Usaha Saya Kat Sini Sebab Sebelum Ini Seminta Sumbangan Pertumpuan Saya Gunakan Tempat Lain Sini Bisa Buat Apa So Sekarang Puan Kalau Pembagi Ada Bantuan Pembagi Memang Saya Gunakan Untuk Sini Dan Sana Yang Sudah Berjalan Sana Sudah Berjalan Cantik Terima Terima Kasih Kepada Yang Bantuan Itu Sekolah Punduk Sudah Selesai Dan Dia Sudah Stead Dan Lalu Kita Buat Juga Rumah Anak Yatin Yatin Ini Tau Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik Dia Pun Macam Ilham Kat Sini Dia Ada Bas Dia Kereta Dia Alhamdulillah Dan Ada Alhamdulillah Yang Siap Support Setiap Bulan Syukur Alhamdulillah Yang Saya Cuma Penyelur Saja Memudah Cara Pemudahan Cara So Dua Itu Dan Projek Saya Yang Tiga Adalah Membantu Membantu Budak-budak Sekolah Agama Itu Saya Minta Sembangan Pada Itu Dan Alhamdulillah Sekarang Ini Ada Enam Orang Kita Bantu Dan Semu Berjalan Dan Satu Di Antara Yang Nak Masuk Universiti Tumpah Boleh Kita Hantar Sekolah Ini Jadi Memang Saya Cakap Saya Hanya Nak Bagi Bantuan Untuk Sekolah Enggak Masa Ini Sebab Tumpah Anda Masuk Sekolah Umum Ini Tumpah Agama Yang Yang Sang In Isu Ini Sekarang Yang Untuk Tumpah 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 Yang Tumpah 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 Tercepat So kita didik dari awal Tujuan ini memang khidmat masyarakat Saya biayai kamu ini Saya cari duit untuk kamu Untuk khidmat masyarakat Ilmu yang kamu dapat ini memang untuk Kita bagi kepada masyarakat So memang tipik dari sekarang Ke teman-teman Sekolah yang memang sekolah tersebut Tuan-teman ya Dia dari awal didik Student yang tersebut, pelajar tersebut Untuk emak masuk kepada masyarakat So mereka Kalau ramadhan ini tukang keluar Mereka akan diri imam Kemudian akan bercerawak Itu aktiviti mereka So mereka juga ada Kadang-kadang tempat yang kata Kekmat masyarakat Itu Saya rasa saya kata Memang itu Dan saya tak ambil apa-apa dari tui awal ini Dan awak tu tak perlu nak pulangkan Tidak boleh bercerita tarik Ini bukan PDT ya Ini Memang Paling kurang Kamu bantu diri kamu Dan keluarga kamu Itu saya kira Setiap kita ambil dari orang miskin Dan anak-anak eti Itu orang-orang paling kuat kamu Kamu biaya ini Kamu akan Bidih ada di kamu Sebab kamu banyak Kalau nak bantu diri itu Buat cepat ya Ini saya lah Ini bantu dengan ilmu So memang kita pilih Budak-budak cikri je Jadi keputusan Investor ada bagus Nak ada So kita ada pilihan Memang pilih je Nak pastikan Sebab bagi saya Tuan-tuan agama ni Sebenarnya Kau lupa ada orang cikri-cikri Dulu Tuan-tuan tak laku Nak sekolah Inggeris Tuan-tuan Dulu Tuan-tuan Dulu Tuan-tuan Dan sekolah pun Dulu Tuan-tuan Ini kita nak buat cikri-cikri Dia yang akan Memimpil Kumban ni Sebab Bayangkan Tuan-tuan 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 Doktor-doktor Profesor-profesor Tuan-tuan Tapi Yang imam Tuan-tuan Walaupun Tuan-tuan Sleking Ataupun Bertanya ke dia Tuan Soal-jawab Soal ni Soal ni Soal ni Jawapan lain Tak boleh Tak perfect Salahkan Tuan-tuan Agama ni Bodoh lah Kita yang Menyediakan Apa namanya Benih-benih Akan melayakan Bodoh kan Aku bodoh lah Sebenarnya Kita kena Pilih So Tuan-tuan Kita dah Nak buang So Tuan-tuan Sekarang Sekarang Semua Kita dalam Ingan baik Kat sana Saya akan Fokus kat sini Ingin sebagai Suatu Takpat bagi kita Untuk Sebenarnya Tuan-tuan Untuk Salah Hjariah Kita nanti Mengilmui Bermanfaat Nanti Membuat Hal Juin Membuat Hal Negkat Membosarkan Takpat Pipe Kita hidup Malay Tuan-tuan 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 Maliki Maliki Umidin Tuan-tuan 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 Kita nak Prepare Tuan-tuan Kita nasihkan Semua Yang akan Kita akan Mencapkan Dan Maliki Umid Tuan-tuan Itu je lah So, perempuan Terima kasih sekalian Jadi tu, kita Di sini Saya buat akademi tersebut, perempuan Kita namakan Akaf, perempuan Di antara mesej kita Ramadhan ni Kita ada problem Untuk remaja Dan kita ada problem untuk Gelandangan, tetapi Keluar arahan ni, kita tahu Kita dah boleh lakukan Kita akan ada nama dia Sahur bersama gelandangan Tapi, dah kena balik Kita tak tahulah Mungkin kita pindahkan Sahur bersama dengan Orang-orang Orang-orang tua So So, problem Ramadhan ni Problem Awal hijrah nanti Mal hijrah nanti tu, kita ada Problem, nampakkan tu, puan Perhimpunan Seribu Seribu jiwa satu hati Kita buat untuk remaja Dah ada program yang dulu Cuma kita Kakita kasih Saya suruh sebagainya Untuk membantu Melancarkan program Apa itu, puan Sebenarnya kita nak bantu Orang-orang yang Bukan dengan Apa itu Budak-budak remaja Bermasalah So, kita itu Macam campaign lah Campaign bagaimana Perkara tersebut Disedari oleh remaja Dari awal lagi Ya Jadi, kita Terlebat dalam Seperti itu Tuan-puan Dan itu saya fokuskan Di Di sini sekarang Bapak Saya ingin Ya Allah Di mana Kita berpijak Dia mudah Jadi saksi Itu yang kita Kata-kata tadi Jadi saksi Dan saya Tuan-puan Berusaha Ya Allah Ke mana saya pergi Saya adalah Nilai Yang akan Boleh saya tinggalkan Baru-baru ni Saya pergi Bercuti ke kucing Saya nak cuti je Tak tahu Apa itu kucing Ini memang Kucing besar Saya tak pergi Kucing lagi Tuan-puan So, Tuan-puan Ada bercuti Dalam 4 hari 5 hari Macam itu Tuan-puan So, kebetulan Ya Allah Kucing ni Apa nak pergi Tanya ke orang Tak ada apa-apa Ustaz nampak kucing je lah Tapi saya pergi Salah tak tahu Nampak punggung kucing Menteri barang So, Tuan-puan Terima kasih sekalian Saya pergi Kebetulan Saya ada friend Dekat Dekat Facebook Tuan-puan Saya cakap Saya akan pergi kucing Saya siapa yang ada Dekat kucing Sila sediakan Tempat dan Sediakan orang Saya akan buat program Free Tak payah payah Mengenalkan Bahasa Arab Al-Quran Saya katakan Datanglah Maka Tuan-puan Dua, dua, tiga Dua yang jadi Tuan-puan Sediakan Dan Alhamdulillah Tuan-puan Dapat budi Alhamdulillah So, lama juga dah Kawan-kawan saya Walaupun saya Tiga bulan Paku pergi kucing Dan lama Kawan Terbuat program Pengenalan Bahasa Arab Quran Paku-paku ini Tuan-puan Kasih sekalian Ada dalam 70-80 orang So, grup saya Dan macam Lebih kurang sini Juga tahu Apa maksud Tuan-puan Ke mana pun Kita Kita nak Menebarkan Kebaikan Tak kira Itu makanya Saya ada kata Pada Tuan-puan Abang takkan Tanya kamu Ini orang mana Ini saya Allah takkan Tanya kamu Malaysia ke Kamu Anggil ke Setelah orang Tuan-puan Nak tunggu Membuat kebaikan Itu Kenalah Dia orang Tuan-puan 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 Umat Islam Kena faham Bahawa Saya setiap Jengkel Daripada Bumi Ini adalah Milik Dia Arab Allahi Wasyat Bumi Allah Luas Kemana pun Dicampakkan Orang-mukhid Di sanalah Dia akan Buat kebaikan Saya tertakut Kalau sekiranya Saya terpaksa Bungi ke mana Malaysia InsyaAllah Di sana Kita akan Menabur bening Kegimanan Dan ketakuan Bila Allah Subhanahu Kita kena Buat Jadi oleh itu Tuan-puan Dikasih Sekali Kita kena Angan-angan Kita Angan-angan Kita nak Buat benda-benda Itu Kalaupun Angan-angan Kita nak Bina Sebuah Masjid Besar Yang akan Dihpun Oleh orang Nak Buat Angan-angan Kita Angan-angan Kita Nak Buka Sepuluh Tafiz Yang akan Bermanfaat Bagi Manusia Semuanya Yang Angan-angan Kita Pertama Kita Tak ingin Membuka Satu Program Yang akan Bermanfaat Pada orang Itu Cita-cita Kita Itu Angan-angan Kita Yang akan Yang akan Bermanfaat Bermanfaat Kalau Nak Berserakan Rumah Kebetulan Orang Rumah Saya Bukan Janya Nak Rumah Besar Kita Beli Dia Flat Dekat Mujerada Masyarat Itu Dan Low Couch Fat Alhamdulillah Selesa Sekarang Untuk Anak Orang Anggail Semoga Tak Payah Nak Penang-penang Lepas Dopat Nafsu Manusia Ini Besar Kau Nak Tidak Bawa Banyak Duit Nak Buat Rumah Berserakan Sudah Siap Rumah Berserakan Jadi Lepas 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 Mancindah Saya Ingat Kemudahan Rumah Ini Kau Tidak Dengan Surah Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan Tunggu Nanti Dekat Nawasid Tidak Jauh Kita Cita-cita Kita Boleh Angan-angan Yang 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 Kita Tuai Hasil Di Yaw Menjil Tadi Itu Kita Cita-cita Kita Itu Yang Kita Tapi Kalau Tumpun Masih Angan-angan Dia Adalah Nak Berjalan Selesa Saya Rasa Tumpun Hati Bawa Mungkin Mungkin Jelah Umur Dan Usia Yang Allah Pergi Kepada Kita Setiap Detik Sekar Daripada Hidup Kita Ini Ada Manfaat Sebab Pertumpunan Kita Kena Niatkan Manfaat Sekalian Itu Motivasi Tumpun Boleh Lakukan Boleh Dapatkan Daripada Ia Kan Aku Duk Ia Kan Saya Bagi Saya Yang Terasa Bagi Saya Ketika Allah Cerita Tentang Hari Pembalasan Tari Itu Tertanya Bagi Kita Apakah Yang Menyebabkan Saya Boleh Pada Waktu Hari Pembalasan Itu Saya Akan Mendapatkan Keadaan Yang Terbaik Situ Yang Terbaik Ya Tentu Kita Perlu Perlukan Inilah Allah Bagi Iyakan Aku Dua Iyakan Seda'in Yang Perlu Kamu Lakukan Sembah Aku Kata Allah Beribadahlah Apadaku Semasa Di Dunia Beribadahlah Apadaku Dan Memang Dalam Ibadah Tersebut Kamu Rasa Berat Kamu Rasa Lusah Tapi Minta Doa Apadaku Iyakan Seda'in Memang Waktu Ibadah Itu Rasa Berat Tapi Saya Ready Aku Saya Ready Saya Siap Untuk Membantu Kamu Minta Jelah Itu Adik Dia Ia Kena Setah'in Itu Sebenarnya Ibadah Ini Kadang-kadang Buka 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 Walaupun Hanya Beberapa Minit Jat Kenali Antara Amal Yang Dia Tak Lupa Tuh 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 Maksud Dia Tuh 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 Untuk dapat mengingatkan kamu Mengingatkan kau Saya mengingat apa tu Buka tu kan Asyik rupa je Kan Dan bersyukur kepadamu Ini pun Sebab memang yang akan banyak bersyukur Dengan Allah dan banyak bersyukur Kalau tak ramai Sedikit sekali daripada hamba Yang bersyukur Dan beribadah Kepadamu dengan baik Ibadah adil Tapi yang mau baik itu Surat bahagia Jadi memang jadi baik Minta kepada Allah Sekali lagi Allahumma ma'inni Ala zikrika Wasyukrika Wahus ibadah Itulah Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Fatih ini pun awal-awal Dan baik Kalau kamu rasa susah Nanti Minta tolong ke aku Bukan tak tolong ke momo Bukan tak tolong ke dukun Bukan tak tolong ke dukun Bukan Iyakan Iyakan Setain Apa itu Kacau ti itu Saya cakap Al-Fatih Haji kita kuasai Dan faham Nilai-nilai dalamnya Tuhan Jaya Allah Jelaslah hidup kita Nihak Sudah kata Apa yang harus kamu lakukan Kamu kena Iyakan Bulu Kamu kena sebab Oleh itu Tuhan puan dikasih sekalian Di antara yang perlu Kita lakukan Tuhan puan dikasih Kita kena jadikan Setiap usaha Kita sebagai ibadah Apa perlu kita buat Selagi kita ada Dekat dunia Apa perlu kita lakukan Jadikan setiap usaha kita Setiap amalan kita Setiap perbuatan kita Adalah Ibadah Untuk siapa Allah Yes Masak nasi kat rumah pun Iyakan ibadah Lillah Sebab Allah tak cinta kita Untuk penyembah aku Dia kata kan So hidup kita ini Memang untuk penyebab Apa So aku cakap Dekat dunia Setiap usaha Yang kita lakukan itu Niatkan Untuk Allah Subhanahu Buka syarikat pun Tak ada masalah Buka syarikat Untuk apa dia itu Sebagai usaha Usaha ini Aku untuk ibadah Kepada mu Saya sekarang ini Tuan Puan Akademi saya itu Dalam bentuk syarikat Memang Tuan Puan Dan saya mampu kerjakan Alhamdulillah sekarang Tuan Puan Kita ada lama Bukan kerja Bantu orang Kita niatkan ibadah Nak tolong orang Bagi orang rezeki kan Tolong orang Apa itu Sampaikan rezeki Allah Kita jadi sebab dia Bukan untuk Ini lah ibadah kita Karena Tuan Puan Saya tak kata Saya Tuan Puan Ada perkara Saya yang Terkeluar Idea tu Macam ini Macam itu Tak boleh Saya duduk semacam Macam itu Duduk sajalah Tengok orang Buat peja Orang Lain Lain itu Lepas itu Orang buat Yelah Orang kan Saya Saya Mesti dengan orang Jangan bilang Saya tak boleh Tuan Puan Kepala ni Jalan selalu Oh nak buat ni Nak buat Ini lebar Ini lebar Kalau saya tak buat Saya rasa Saya ponsel Saya rasa Saya nak buat Eh kamu Allah bagi potensi Allah bagi kelebihan Allah bagi kemampuan Kenapa kamu tak buat Saya takut ni soalan macam tu nanti Faham tak Saya takut apa dia Di soalan nanti Kalau memang mereka yang tak terfikir benda tu Tuan buat Itu tak ada masalah Kita ada terfikir Dan kita rasa ada kemampuan untuk nak buat tu Apa yang harus kita lakukan Kena wujudkan Kena renafasikan Takut nanti tu Mampu Kenapa kamu tak buat Kamu ada kemampuan Sebab Allah kata Allah tak akan berbantai Soalnya mereka merasakan kemampuannya Kalau kamu mampu untuk buat Terus Kenapa kamu tak buat Dan memang kemampuan orang hanya Dicipta oleh awal Cukup untuk diri Cukup untuk diri dia sendiri Cukup-cukup untuk diri dia je Ilmu cukup untuk diri je je Kekayaan Allah bagi cukup untuk diri dia je Dan memang itu terakhir Dan itulah kemampuan Allah bagi kepadanya Tuan jangan salahkan dia tahu Ada ustaz lembab Contoh lah kan Tuan juga nak bandingkan dengan ustaz yang aktif Kenapa ustaz ni tak macam ustaz tu ya Jangan nak bandingkan Tu ustaz tu Ni ustaz ni Ustaz ni Allah bagi ni Dia kemampuan dia cuma Hei ni ni Hei ni kemampuan dia Amal suka balik-balik Kenapa ustaz ni tak macam ni semua ya Kalau ustaz tu macam ni semua kan Best Itu lahir tu Dan orang tak akan tanya Allah tak akan tanya Bukan ustaz tu Apa yang dia buat oleh ustaz tu Tak tanya tu Dan semua pun kita-kita pun macam juga Allah tak tanya Apa yang dia buat oleh satu kita Daripada orang lain Orang lain buat Dan kamu tidak akan disoal Tentang apa yang mereka lakukan Dan surah bakaran Bukan dia Allah Tentang Allah subhanahu ta'i Tentang So apa dia Yang bagi saya Tunggu-tunggu Kita ni Tunggu Tengok diri kita Apa potensi yang Allah bagi ke kita Apa kelebihan yang Allah bagi ke kita Apa kekurangan yang kita ada Tengah Tengah diri kita Maka Allah kata Lepas Kala penerimsa Nafi Ahsan Takwin Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam sebaik-baik untuk Setiap individu kita Kita dah cira Dah terbaik You are the best Setiap kita boleh Sudah the best Dah terbaik dah tu Cuma kat mana kita Tapi cuma sayang Lupa orang-orang tak nampak Mana kelebihan yang tadi tu Ada orang-orang Memang Dalam buat duit ni Cekap Bukan cekap Ambil Cekap Dalam Menampak peluang tu Ada je Peluang-peluang tu Semua orang boleh buat duit Ada je Tengah Tengah dikasih segalian Dia sibuk Dengan Bisnes dari tadi tu Tengah dikasih segalian Dan dia niatkan adalah Itu ibadah bagi dia Dan dia memang Tengah dikasih Daripada bisnes Dia gunakan untuk Bantu orang ni Bantu orang tu Saya rasa tu Mereka lebih baik Daripada ustaz Ya Mungkin dia lebih baik Daripada orang Cekamah-cekamah ni Saya selalu Saya cakap Lihat diri Saya terbaik Kedaus Ketak tentang Kau hari-hari cekamah Dengan kau baik tu Saya takut Saya takut justru Saya takut justru Kamu banyak cakap Kamu ni cukup keberaman Cukup kebuatan Saya takut sebenarnya Tapi tuan-tuan Abang bagi saya ilmu Masalahnya pun Dan boleh menyampaikan Saya rasa Setiap orang Saya cakap Inilah amalan saya Kalau kau tanya Apa kau boleh buat Aku pula Aku boleh buat Inilah beri kurang Ya Allah Kau bagi ilmu aku Aku boleh menyampaikan Nak buat lebih-lebih Setengah Saya boleh buat Laki Itu saya kata Saya boleh rasanya Nak bantu orang Dalam bentuk Ini tuan-tuan Dalam manage Akademi tersebut Saya boleh Hantar orang-orang Saya masih suka Menyusun Modul-modul Banyak modul Dah dalam kata saya Bukan pada Memang dah siap Macam ini tuan-tuan Sebenarnya Pula jadi modul Ketak Boleh sampaikan Tuan-tuan-tuan Terima kasih.